Sementara itu, Iki, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies atau SELIOS menilai meski Indonesia terbebas dari resesi, namun ada sejumlah tantangan terberat pada kuartal ketiga dan empat di 2021 nantinya. Ya, pembatasan aktivitas masyarakat masih membayangi pergerakan ekonomi secara nasional. Selain itu, masih berbahagia penyebaran virus varian Delta akan membuat angka kasus COVID-19 meningkat. Diterapkannya PPKM darurat dan PPKM level 4 hingga saat ini tidak heran jika kemudian pengamat ekonomi memprediksi kuartal 3 ekonomi Indonesia akan kembali minus 1 hingga 2 persen. Direktur Center of Economic and Law Studies atau SELIOS, Dima Yudistira, melihat pemerintah harus memperkuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir laju perekonomian di tengah perbaikan ekonomi 7,07 persen. Untuk kuartal ketiga, ini perubahannya sangat signifikan karena ada PPKM yang lebih ketat. Kemudian di kuartal ketiga ada lonjakan kasus varian Delta COVID-19, membuat masyarakat ada yang menahan belanja, ada yang daya belinya semakin mengalami penurunan. Dan oleh karena itu proyeksi di kuartal ketiga ini bisa kembali negatif, minus 1 sampai dengan minus 2 persen year on year. Kita lolos dari resesi satu kuartal, tapi tantangan yang paling berat justru ada di kuartal ketiga sampai kuartal keempat. Kebijakan tak kalah penting menjadi satu hal yang memang harus menyesuaikan kondisi urgensi dalam penanganan COVID-19 dan juga perbaikan ekonomi di Indonesia. Karena kita sudah melakukan banyak sekali upaya-upaya, tapi jika perbaikannya tidak kemudian fleksibel, akan susah kayaknya. Jadi kebijakan juga memegang peranan yang cukup penting. Nah, wiki salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat pemerintah ini masih menerapkan kebijakan seperti PPKM darurat ini ya. Pemerintah juga harus terus menyalurkan bantuan-bantuan nih kepada masyarakat agar daya beli masyarakat juga bisa terdongkrak ya. Karena konsumsi rumah tangga itu menyumbang sekitar 50 persen terhadap PDB nasional. Jadi kalau konsumsi rumah tangganya bisa naik, artinya bisa mendorong kembali pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal ketiga dan kuartal keempat 2021, wiki. Baik, yang paling penting adalah PPKM sejauh ini memang dinilai sebagai jalan tengah supaya ekonominya tetap jalan, penanggulan COVID-19-nya juga masih tetap jalan. Baik, tetap di segmen What's Going On di program Power Breakfast. Usah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!